Presiden Jokowi, selama menjabat dua periode sebagai orang nomor satu di Indonesia dianggap tidak memiliki cukup warisan yang dapat membuatnya sebagai kingmaker, terutama saat Pilpres 2024. Hal ini diungkap oleh pengamat politik sekaligus akademisi, Rocky Gerung Usai Presiden Jokowi memberikan pidatonya di hadapan para relawan Jokowi di Stadion Gelora Bung Karno, GBK, Minggu, 14 Mei 23. Kalau Pak Jokowi lengser, enggak jelas apa yang boleh mau diwariskan. Kan jadi pelajaran-pelajaran sejarah menunjukkan pemimpin kendati dia kontroversi dia akan diingat kalau punya legasi. Sedangkan Presiden kita ini berbeda, terang Rocky melansir dari YouTube channel Rocky Gerung Official, Selasa, 16 Mei 23. Pak Jokowi lengser, enggak jelas apa yang boleh atau mau diwariskankan, tanyanya lagi. Jadi itu sebetulnya menurut Rocky, hal itulah yang disebut sebagai paradoks dari demokrasi. Ada pergantian kekuasaan dalam satu rangkaian kekuasaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!